Halo kawan-kawan, gimana nih kabarnya? Sehat? Oke, moga kawan-kawan dan juga keluarga senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Dan tak lupa pula senantiasa diluaskan riskinya. Oke, jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang 2 metode cara mengedit part di Solidworks. Jadi Solidworks sendiri itu punya secara garis besar punya 2 metode untuk mengedit part. Metode tersebut adalah, nih, History Tree dan Direct Editing. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kalau teman-teman perhatikan di sisi kiri User Interface Solidworks, itu, dan mungkin juga software lain macam Inventor, Creo, Solid Edge, dan lain-lain, itu ada semacam baris-baris yang berisi tentang feature-feature yang ketika teman-teman ngedesain, itu akan muncul satu persatu. Ya, ini namanya History, ini namanya Feature. Sedangkan ini, satu deretan ini namanya History Tree. Di History Tree ini ada Feature-nya. Feature-nya ini akan bermanfaat ketika teman-teman melakukan editing part. Ya, jadi ketika teman-teman perlu mengedit part, ini akan sangat berguna. Misalnya, ini. Misalnya, saya pengen panjangnya ini dirubah. Jadi, semula 230 jadi 250 misalnya. Oke, ini juga dirubah. Misalnya, jadi 225. Oke. Atau tebelnya nih, 150 jadi, eh, lebarnya jadi 170. Oke. Atau ini, kedalaman Extrude Cut-nya. Misalnya dari 10 jadi 5. Atau misalnya lubang ini, ini nggak diperlukan. Ini tinggal di-suppress. Atau mengubah panjang kotakannya ini dari 100 ke 70. Oke, jadi, saya yakin teman-teman juga udah familiar dengan penggunaan dari History Tree ini. Yaitu untuk mengedit part atau membatalkan suatu feature yang ada di part-nya tadi. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah Direct Editing. Yang kedua adalah Direct Editing. Direct Editing itu kalau teman-teman familiar sama teman-teman pernah lihat kerajinan gerabah atau kerajinan tanah liat, konsepnya mirip kayak gitu. Jadi, kita ngeditnya langsung di part-nya gitu. Kalau kerajinan gerabah itu kan mulai dari gundukan tanah liat ya. Itu dibentuk sedikit demi sedikit. Terus lama-lama nanti jadi produk. Misalnya jadi guci. Atau jadi piring dan sebagainya. Itu langsung dirubah, di-edit di part-nya. Direct Editing ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman bertemu dengan file-file 3D netral. Seperti Step File, Parasolid, IJS, STL, dan lain-lain. Ini saya contohin penggunaan dari Direct Editing tersebut. Ini saya save ke Step File. Step File ya. Saya rubah biar nggak men-drop. Saya rubah namanya. Ini saya close. Ini. Ini step file. Ini saya buka di SolidWorks. Saya drag and drop. Jadi ini step file. Seperti yang teman-teman lihat, ini nggak ada historinya ini. Di sebelah kiri ini cuma ada kode ini doang. Imported. Tapi nggak ada data ya. Blank alias blank. Ini nggak terbaca sebagai lubang. Dan juga nggak muncul sketch-nya di sini. Sekarang kalau teman-teman dihadapkan sama part seperti ini dan harus mengedit, maka teman-teman bisa menggunakan feature ini, Direct Editing. Ini. Ada di sebelah sini. Kalau belum muncul, teman-teman arahin kursornya ke sini. Sembarang tempat aja. Klik kanan. Lalu Direct Editingnya dicentang. Kayak gini nih. Nanti dia akan muncul. Oke. Contoh penerapannya adalah, misalnya saya pengen nambah ketebalan dari bracket aluminium ini. Jadi ini namanya bracket aluminium. Saya ke Move Face. Saya pilih Offset. Misalnya ini mau ditambah tebelnya 5mm. Saya klik permukaan ini. Nah, sekarang dia udah lebih tebel 5mm. Kemudian, misalnya kita perlu, part ini perlu dipanjangkan sebanyak 50mm ke arah sini. Ke arah atas. Oke. Kita ke Move Face. Pilih Translate. Klik ini. 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 Sorry. Ini. 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 Nah, misalnya ini juga ikut nih. Ini, ini, ini. Ini, ini. Lalu tinggal kita geser. 50. Nah, jadi partnya udah berubah dimensinya. Oke. Kemudian, kemudian, kemudian ini. Misalnya tulisan ini mau kita miringin. Oke. Kita ke Move Face. Kita block ini. Nah, ini mau kita puter nih. Oke, misalnya agak miring kayak gini nih. Nah. Jadilah seperti ini. Atau misalnya teman-teman pengen menghapus lubang yang ada di sini. Nah, ini ada lubang nih. Ini mau dihapus. Itu gimana caranya? Caranya ini. Klik Delete Face. Pilih Delete and Patch. Misalnya saya pengen menghapus lubang yang ini dan ini. Saya klik ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Lalu klik centang. Nah, lubangnya hilang. Oke. Jadi, itu salah satu cara menggunakan Direct Editing di, untuk file Firelight 3D yang netral. Macam Step File, Parasolid, IGES, atau STL, dan lain sebagainya. Jadi, ini saling support satu sama lain. Storytree dan Direct Editing itu saling support satu sama lain. Dan juga Direct Editing ini akan bermanfaat kalau misalnya teman-teman dikejar Deadline, tapi harus ngedit dengan cepat. Misalnya meeting. Mau meeting. Teman-teman udah di ruang meeting. Dan ternyata partnya perlu diedit nih. Misalnya partnya step file. Ini kotakannya pengen dipanjangin nih. Tinggal di, ini aja, tarik aja. Pilih Move Face. Pilih Translate. Lalu tinggal digeser. Misalnya mau digeser 50. Kayak gini. Oke, selesai. Jadi gak perlu bikin dari awal lagi. Gak perlu bikin baru gitu. Oke. Kemudian untuk aplikasinya sendiri ya. Ini kan ada dua metode. Historytree. Yang tadi itu. Nah, ini part yang ada historinya. Kemudian ini yang step file tadi. Yang kita edit. Oke. Kita, saya menjelaskan berdasarkan experience saya. Kebetulan salah satu pekerjaan saya adalah merancang mesin. Atau mesin desain. SPM. Special Purpose Mesin. Seperti ini nih. Atau mesin-mesin otomasi. Seperti ini. Nah, history base itu. Historytree tadi. Itu akan sangat bermanfaat untuk produk yang semacam ini. Karena part-partnya ini cenderung lurus-lurus atau kalau lurus-lurus sekalian, bulat-bulat sekalian. Istilahnya itu prismatik. Jadi part-part yang bersifat matematis gitu. Yang lurus, yang silindris, bulat. Yang trapezium, segitiga, dan semacamnya. Historytree akan bermanfaat untuk produk-produk semacam ini. Atau gear, bearing, atau piston, engine. Itu mayoritas kalau di tempat saya itu pakenya metode historytree untuk yang semacam ini. Karena selain bermanfaat ketika banyak revisi juga, dia bisa bikin banyak konfigurasi. Jadi kalau engineering itu beda ya dengan konsep. Engineering itu desain yang udah ada, kita improve sedikit demi sedikit sampai dia performanya atau kemampuannya meningkat. Sedangkan kalau konsep itu bikin sesuatu dari nol dulu. Jadi perlu sesuatu yang cepat, perlu cara ngedit yang cepat, yaitu dengan cara tadi, dengan cara direct editing. Dan direct editing juga bermanfaat untuk file-file netral, untuk ngedit file-file netral, seperti step file tadi yang saya sebutin. Sedangkan kalau di dunia industri, direct editing ini lebih, kalau menurut saya ya, lebih cocok untuk produk desain. Misalnya teman-teman ini punya job buat ngedesain misalnya kursi, atau helm, atau sepatu, atau ini, apa namanya, gelas. Semacam gelas ya, ini akan bermanfaat kalau menggunakan direct editing. Karena dia, dia biasanya lebih abstrak ya, kalau untuk benda-benda yang semacam ini. Ya oke, barangkali itu saja, sedikit penjelasan mengenai dua metode cara mengedit part di SOLIDWORKS. Oke, untuk teman-teman yang barangkali lebih eksperien di bidang ini, di kedua metode ini, bolehlah di-share di kolom komentar, supaya saya juga bisa belajar dari teman-teman, dan juga teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar juga. Oke, dan jangan lupa, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dulu dari saya. Salam Selamat menikmati.